Malam Nisfu Syakban, warga penuhi masjid dan musola. Tidak salah memang jika masyarakat Tanjung Puri adalah masyarakat yang religius, hal tersebut dapat dilihat dengan ratusan warga Tanjung Puri memadati masjid dan musola, guna melaksanakan ibadah sholat sunnah dan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyambut malam Nisfu Syakban 1444 Hijriah pada hari Selasa 7 Maret 2023. Tidak terkecuali surau atau musola istiqomah yang terletak di jalan Esparman Kelurahan Tanjung Puri, Sintang. Karena sejak sore hari menjelang waktu maghrib, ratusan orang sudah memenuhi ruang surau kebanggaan warga Tanjung Puri untuk melaksanakan ibadah di malam Nisfu Syakban tersebut. Seperti kita ketahui, Nisfu Syakban adalah pertengahan bulan Syakban bagi umat Islam. Tidaknya malam Nisfu Syakban disambut diisi dengan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat hajat, sholat tasbih, sholat sunat Nisfu Syakban, dan pembacaan surah yasin. Hal serupa juga dilakukan umat Islam di kompleks surau istiqomah Kelurahan Tanjung Puri, Sintang. Sebelum tiba waktu maghrib, jamaah sudah disurau untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunat Nisfu Syakban, membaca yasin tiga kali tamat, dan sholat isya berjamaah, serta dilanjutkan berpuasa sunat pada besoknya. Rangkaian ibadah lebih lama, hanya untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT serta mendapatkan maghribahnya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Pengurus surau istiqomah Haji Gula Murtaza mengatakan, kegiatan memperingati malam Nisfu Syakban sudah merupakan rutinitas di surau istiqomah setiap tahunnya. Dan Murtaza mengucapkan, Alhamdulillah pada tahun ini, jamaah hadir semakin ramai. Semoga kegiatan seperti ini bisa semakin ramai pada tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah setiap tahun tidak adakan pertemuan seperti ini, kamar ini, untuk memperingati 10 sahabat, itu setiap tahun. Alhamdulillah kalau saya lihat pada malam ini, mungkin ratusan orang yang datang, saya benar-benar bersyukur kepada Allah SWT. Semoga tahun-tahun yang akan datang kita lebih meriah daripada sekarang lagi. Selanjutnya, Haji Gula Murtaza mengajak masyarakat di momen pelaksanaan malam Nisfu Syakban ini untuk meningkatkan ibadah dan memohon ampunan kepada Allah SWT, terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga pada saat bertemu bulan Ramadan, kita semua umat muslim berada dalam keadaan suci sebagaimana sucinya baik dan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita membaca surah Yasin tiga kali, beramai-ramai semuanya, berdoa kepada Allah, minta semuanya selamat dunia akhirat. Saya menghimbau kepada seluruh, terutama sekali umat Islam, marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Apalagi sekarang menjelang daripada bulan Ramadan, berimanlah kita, mari berlombak-lombak, kita pergi ke masjid, meramaikan masjid. Semoga Allah sayang kepada semua kita. Lukman Cintang di Timatukan.